Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak soleh-solehah Kali ini kita akan belajar tematik Tema 1, subtema 4 Pembelajaran 5 dan 6 Saksikan bersama ya Perkembang biakan tumbuhan dengan spora Perkembang biakan tumbuhan selain dengan biji, umbi, tunas Juga dapat menggunakan spora Mari kita cari tahu apa itu spora Suatu sore di rumah Lani Hai Lani Kamu sedang apa? Hai Edo Aku sedang membantu ayah menyiram tanaman Banyak sekali jenis tanaman di sini Pantas saja udaranya terasa sejuk Ia aku dan ayah senang berkebun Itu tanaman apalah nih? Oh itu namanya paku-pakuan Sebenarnya aku tidak menanamnya Ia tumbuh sendiri Bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku Silahkan Silahkan Tetapi tanaman itu tidak punya biji Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak Hmm? Spora? Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya ya Wah ada banyak pintik-pintik hitam Nah itu adalah kumpulan spora Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus Jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah Angin menebarkan spora itu sampai ke sini Lalu ia tumbuh di sini Wah kamu hebat lah nih Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan Terima kasih Itu karena aku mencintai tumbuhan Jika mencintai sesuatu Kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu kan? Iya kamu benar Baik anak-anak Selanjutnya Mari kita belajar tentang perkembang biakan tubuhan secara buatan Perkembang biakan dapat melalui tunas dan umbi Berapa jenis tanaman juga dapat dikembang biakan dengan perkembang biakan buatan Perkembang biakan buatan adalah Perkembang biakan tanaman dengan bantuan manusia Perkembang biakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stek, dan juga menempel Mencangkok tanaman Mencangkok tanaman adalah cara yang paling mudah dan mudah untuk mengembang biakan tanaman Mari cari tahu bagaimana cara mencangkok tanaman Pertama-tama siapkan dulu alat dan bahan Alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang Selanjutnya, pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendirnya Kira-kira sepanjang 5 hingga 9 cm Langkah selanjutnya Tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang Kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik Lalu diikat dengan tali Langkah terakhir yaitu siram cangkokan setiap pagi dan sore Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya Kemudian tanam di tempat yang teduh Selamat mencoba! Sebelum belajar mencangkok di rumah Kita saksikan terlebih dahulu video cara mencangkok tanaman berikut ini Oke, sebelumnya kita siapkan dulu alat dan bahan-bahannya Yang pertama adalah pisau Tali plastik yang tidak terlalu panjang Gunting Beberapa lembar plastik Dan yang terakhir Tanah yang tutus sudah dicampur air dan pupuk Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk mencangkok pohon mangga Langkah pertama Langkah pertama, kupaslah kulit dahan sampai kambium tidak terlihat dan menghilang Kedua, tutupi setengah bagian dahan yang sudah dikupas dengan tanah yang sudah dicampuri air dan pupuk Ketiga, tutupi tanah dengan plastik Lalu, ikat dengan tali plastik hingga kuat Gunting Gunting talinya Lalu, tariklah plastik tersebut hingga tanah keselimuti plastik Setelah itu, kita ikat ujungnya Dan potong lagi talinya Selanjutnya, lubangi plastik menggunakan gunting atau bisa juga menggunakan paku Jangan lupa, siram jangkokan minimal 1 kali dalam sehari Untuk mendapatkan hasil yang baik Hanya itu saja yang bisa kami sampaikan Setelah itu, tinggal menunggu tanah jangkokan berakar dalam waktu sekitar 3-4 minggu Sampai dahannya bisa dipotong dan bisa ditanam di tanah yang lain Oke, tahap menjangkok sudah selesai Demikian pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat untuk belajar di rumah Jangan lupa, dengarkan terus wajah orang tua ya Ustaz-ustazah undur diri Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih